Jadi, dalam rangka apa nih ke Padang Pariyaman? Aku ke Padang Pariyaman mau support kakek aku, Jon Aziz Kennedy buat jadi dipaki. Kamu patahin Padang Pariyaman, aku pengen semoga kakek aku bisa menang dan bisa memperbaiki Padang Pariyaman. Pak Jepri sendiri melihat seperti apa Pak JKA itu di tempatan Padang Pariyaman? Maaf, seperti apa sosok JKA di mata Pak Jepri untuk panggungan di tempatan Padang Pariyaman? Untuk aku selama ngobrol kemarin, aku dengar isik-isiknya jelas buat memperbagi Padang Pariyaman. Dan aku lihat semenjak sampai kemarin di Padang Pariyaman kayak jalan banyak yang belum jadi, terus lampu di jalan juga nggak ada. Jadi kayak orang... Iya, iya, iya. Apalagi di kampung aku, di Suwaya Geringing, di ujung tanah, kayak lampu jalan sama rotoar aja nggak ada gitu. Semoga terpilihnya punggung aku sama Bang Rahman nanti jadi bupati dan waktu bupati bisa memperbaiki, bisa memajukan Padang Pariyaman. Jadi perubahan harus ya Pak Jepri ya? Haruslah. Perubahan harus ya? Haruslah. Nah ini kebetulan ada calon wabuk kita di sini, sama-sama milenial nih kelihatannya. Nah seperti apa nih pandangannya setelah milenial? Oh apa genjit. Genjit ya? Ini genjit ya? 30 milenial ya? Genjit dan milenial. Nah ini gimana nih? Tangkapan Pak Jepri sendiri? Untuk genjit dan milenial, harapan gimana? Harapan aku sih, anak-anak muda, terutama genjit sama milenial, bisa lebih melek politik dan mau peduli lah soal visi-misi ungku aku sama Bang Rahman punya nanti. Nah ini untuk wabuk sendiri ini gimana dipandang Pak Wabuk dengan ada dukungan dari Pak Jepri Nikol sendiri? Tentu kita berharap dengan kedatangan Bang Jepri Nikol, Ajo Jepri Nikol kita, Ajo Beliau! Bisa menarik antusias genjit dan milenial untuk melek politik. Artinya kita harus tahu tentang politik, bagaimana sih peran generasi milenial, generasi muda terhadap politik. Karena kita tidak boleh apatis terhadap politik. Politik itu menentukan nasib kita di hari ini yang akan datang. Jadi kita harus melihat politik, kita lihat generasi sekarang mungkin masih kurang wawasan tentang politik, kita harus berdalam itu supaya bisa memilih pemimpin dengan yang baik, dengan benar dan secara hati nuraninya tepat menurutnya, insya Allah. Dan generasi jenjit dan milenial kayaknya ini menentukan perubahan ya? Ya, generasi milenial di Padang Pak Wabuk mendominasi untuk pemilihan di Kabupaten Padang Pak Wabuk tentu. Generasi milenial menjadi agen perubahan untuk kemajuan Padang Pak Wabuk depannya. Oke, terima kasih Pak J.B, terima kasih Pak Rahmat Idayat. Semoga Bupati dan Wakil Bupati Padang Pak Wabuk 02 menjadi impian kita menjadi kenyataan. Amin, amin. Jadi, udah pada bisa ngevote kan? Ya, bisa. Jadi adanya-nya ini. Kita foto baru dulu lah sekali ini ya, Lepan. Oke, ya, terima kasih ya. Oke. Jangan, jangan, jangan cari marah saya, Bang. Jangan cari marah saya, Bang. Halo, jangan cari marah. Halo, kalian. Itu, itu gimana? Ini kita kemana, deh? Itu, situ. Ada bacaan Grand Kalawo-nya. Oh, ini belum mukankan, Bang. Emang ini belum mukankan? Belum. Oh, belum. Ini gimana-nanya, gitu. Saya bakal aku, bentar ya. Terima kasih.